Assalamualaikum Hai semua hari ini saya bikin kukeri yang nyoklat banget luar coklat dalamnya pun coklat kalau kuenya mirip-mirip sama nastar sih semacam nastar isi coklat gitu mams tapi ada juga yang bilang ini cookies bomboloni karena bentuknya mirip donat bomboloni kali ya bolehlah namanya apa aja yang penting kuenya enak ya mams biar gak lama-lama kita cek aja yu resep dan tutorial bikinnya langkah pertama saya mau bikin isiannya dulu ya mams jadi ini saya siapin bahan-bahan untuk isiannya ada selai coklat terigu dan margarin saya gak pakai gula tepung lagi ya karena selainya udah manis Nah selanjutnya saya mau mencampur ketiga bahan tadi ya mams margarinnya langsung aja taruh di bangku menyusul selai coklatnya dan juga terigu ketiga bahan ini lalu diaduk sampai merata supaya nanti gak keras bagian Hai kalau udah menggupal kayak gini berarti udah udah tercampur semua bahannya ya mau sekarang tinggal di bulet-bulet aja ukurannya dikira-kira aja ya sesuaikan dengan kebutuhan hai 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 Ini hasilnya, sekarang mau saya simpan dulu di kulkas ya, biar coklatnya kokoh pada waktu nanti dikasih kulit Sekarang saya mau membuat adonan kuenya, biasanya ini disebut bahan kering ya mams Oke, campurkan terigu, maizena, dan susu bubuk, aduk merata Oke, sekarang kita akan mencampurkan bahan basahnya, yaitu butter atau margarin, telur, dan gula tepung Oh ya mams, untuk butter bisa pakai full margarin ya, atau bisa juga pakai butter margarin Biasanya yang double-double tuh dari merek Royal Palmia, atau butter full juga bisa ya, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Ya, kalau pakai butter yang bagus, biasanya kan memang mahal ya harganya Jadi alternatifnya, kalian bisa pakai butter margarin dari Royal Palmia Itu harganya murah ya, cuma 10 ribu aja per 200 gramnya Oh ya, ini saya menambahkan sedikit madu ya mams, ini alternatif tambahan gula Tapi ini opsional aja ya, bisa pakai bisa enggak Oke, sekarang aduk sebentar aja, yang penting bahan basahnya tercampur, nanti disempurnakannya pas diuleni aja ya Setelah semua bahan basahnya tercampur, lalu sekarang kita mix dengan bahan keringnya Kalau mau adonannya nanti lebih halus, bahan keringnya diayak dulu ya mams Kayak sampai jumpa lagi Gendalizen daya makan kering Jangan naik Jayakar dan kering A attracts malam Ayat dari aria Nah adonannya sekarang udah jadi nih moms Tinggal dikasih isian dan dibulatin Ikutin terus ya videonya Jangan di skip sampai selesai Biar bisa dapat infonya lebih lengkap lagi Nah ini hasilnya kalau udah diisi dan dibulatin ya moms Cantik-cantik ya glowing adonannya Ini saya baru dapat satu loyang Totalnya ada dua loyang ya Tapi ini mau saya panggang duluan nih Panggangnya dengan api kecil ya moms Cukup 130 derajat aja selama 50 menit Atau silahkan sesuaikan dengan jenis dan kondisi oven masing-masing Karena tiap oven pasti punya karakteristik tersendiri ya Jadi durasi panggang yang di video ini bukan patokan ya Semuanya tetap harus disesuaikan dengan oven masing-masing Nah begini hasilnya Setelah dipanggang 50 menit dengan api atas bawah Bentuknya tetap bagus ya moms Gak berubah gak meleber Sekarang kita kasih topping coklat meses dan almond Sekarang saya mau cairkan dulu coklatnya ya moms Ini bahannya cukup pakai coklat blok aja Yang diiris-iris kayak gini Lalu celupkan wadahnya di air panas Sambil diaduk-aduk pelan Sampai coklatnya cair Sekarang ambil satu kue yang udah didinginkan terlebih dahulu Kalau masih panas jangan langsung dicelupin ke coklat ya Oke sekarang celupin bagian atas kuenya sekitar setengah bagian Nah begini hasilnya Lalu taburi dengan meses Atau kalau mau full bisa langsung celupin aja bagian coklat basahnya ke meses kayak gini Jadi hasilnya full meses Nah kan jadi mirip donat ya Cantik banget deh Ini kayak donat mini Lanjut celupin semua kuenya sampai selesai ya moms Selain pakai meses Toppingnya juga bisa pakai almond flag ya kayak gini Ini almond panggang yang udah diremes Cantik juga ya tampilannya pakai almond jadi nampak lebih mewah Alhamdulillah udah selesai ya Kita bikin kuenya Kue yang mirip nastar isi coklat Juga mirip donat mini tapi donat ngeprol ini ya Tampilannya yang lucu cantik dan nyoklat banget Bikin ngiler dan pengen cepet gigit Sekarang kita isikan ke toples ya moms Kalau kue cantik ini bagusnya pakai toples transparan ya mom Yang bening itu loh biar bodinya kelihatan Kebetulan saya gak ada toples kayak gitu Jadi pakai ini aja ya gak apa-apa Kue yang cantik ini gak cuma buat ngisi toples-toples lebaran aja ya moms Tapi buat suguhan sehari-hari di rumah juga sangat recommended Karena kuenya ini tahan lama dan topping coklatnya juga gak akan beleber Walau ditumpuk-tumpuk kayak gini Oke deh moms tugas saya udah selesai nih Resep dan tutorialnya udah saya share ya Semoga suka dan segera dipraktekan Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di episode berikutnya Melly Mekooking TV Mau share resep dan tutorial membuat kue kurma yang ngurma benjat Tunggu tanggal tayangnya ya Stay tuned